Ada satu hal juga yang saya ingin ditibatkan teman-teman sekalian, banyak orang berpendapat, tentu pendapat ya, pendapat saya tidak menyalahkan dan saya juga tidak mengklaim pendapat yang saya sampaikan ini paling benar, tapi saya cenderung dengan pendapat ini. Jadi banyak orang selalu memfonis mengatakan ibu itu nomor satu dibandingkan ayah. Kalau saya tidak sependapat dengan ini, secara pribadi, karena saya melihat banyak juga pendapat ulama yang menyampaikan hal yang sama dengan dalil-dalil yang jelas. Kalau dilihat dari sisi tingkatan sebenarnya, ibu dan ayah, tetap posisi ayah itu lebih tinggi daripada ibu. Tetap. Banyak orang mengatakan ibu lebih tinggi. Kenapa? Karena ada hadis yang berbunyi. Seorang sahabat mengatakan, Ya Rasulullah, siapa orang paling layak saya layani, saya temanin, man ahakku bisuhbati. Sohba, persahabatan, temani, ngobrol, layani, siapa yang paling layak? Kata Nabi, ibumu, siapa lagi Ya Rasulullah, ibumu, siapa lagi Ya Rasulullah, ibumu, siapa lagi yang keempat baru ayahmu. Hadis ini, teman-teman sekalian, tidak berdiri sendiri. Hadis ini ada hadis-hadis yang lain, yang harus dihubungkan. Hadis ini menjelaskan kata ulama yang berpegang pada pendapat yang saya sampaikan, dan saya juga cenderung dengan begitu. Bahwasannya pelayanan ibu yang didahulukan. Pelayanan. Jadi kalau misalnya ibu kita minta tolong ambilin saya minum, ayah kita juga mengatakan tolong ambilin saya minum, ibu yang kita dahulukan. Pelayanan iya, tetapi ada dadil-dadil yang lain menjelaskan, ayah itu didahulukan. Seperti kasus anak perempuan tidak boleh nikah kecuali dengan izin walinya. Kata Nabi SAW, wanita manapun menikahkan dirinya tanpa izin walinya. Siapa walinya? Ayahnya. Walaupun ibunya setuju seribu kali, tidak bisa. Nikahnya batal, batal, batal. Tidak bisa. Ibu tidak ada peran di sini. Saya sering sampaikan dalam pekerjaan saya kepada umat kita, ibu-ibu kita. Hati-hati. Banyak anak-anaknya justru menikah dan menikahnya tidak sah. Bisa terjadi perzinahan hanya karena walinya tidak setuju. Karena walaupun ibunya bilang, tidak apa-apa, nak nikah saja. Nanti ibu yang tanggung jawab. Tidak bisa. Ini wilayahnya ayah. Ada hadith lain juga, hadith suhiyah yang berbunyi. Siapa yang menisbatkan diri kepada selain ayahnya, maka dia telah kufur. Ayah yang disebutin di sini. Jadi di sini ada penisbatan nama, bukan keibu penisbatan nama itu. Jadi harus difahamin dalil secara merata. Karena kalau tadi hadith itu saja yang dipegangin, maka itu hanya menyebutkan tentang masalah khidmah. Masalah khidmah atau pelayanan. Dan ini penting sekali untuk diketahui. Ada beberapa dalil yang lain juga disebutkan oleh Imam Al-Zahbi dalam buku ini juga sebenarnya. Kata Nabi SAW di dalam hadith. Riwayat Bukhari Muslim. Barang siapa yang mengklaim penisbatan dirinya kepada selain bapaknya, padahal dia tahu bahwa dia bukan bapaknya, maka surga diharamkan baginya. Ini juga masuk dalam bakti dengan orang tua. Tidak boleh menisbatkan diri kepada selain ayah. Penisbatan diri kepadanya. Itu haknya, mutlak. Dan ini masuk dalam bakti. Tidak boleh dialihkan. Hadith yang lain dikatakan, riwayat Imam Bukhari Muslim juga. La targabu an abaikum. Faman ragiba an adihi fahuwa kufrun. Janganlah kalian membenci bapak-bapak kalian. Tidak disebutin ibu di sini. Bukan berarti kita boleh benci ibu kita. Enggak. Lain. Tapi pahami dengan hal yang positif. Kata Nabi SAW, janganlah kalian benci bapak-bapak kalian. Barang siapa yang membenci bapaknya, maka dia telah kafir. Hadith ini jelas sekali. Jadi ini disebutkan oleh Imam Bukhari Muslim. Kemudian dalam hadith Bukhari Muslim juga dikatakan, Hadith Bukhari Muslim. Barang siapa yang mengaku penisbatan diri kepada selain bapaknya, maka dia telah kafir. Maka dia telah kafir. Jadi banyak sekali hadith-hadith yang menjelaskan kepada kita tentang kedudukan ayah. Ini semua harus difahamin supaya jangan sampai kita salah faham. Berhubungan juga dengan hadith yang mengatakan bahwasannya surga itu di telapak kaki ibu. Ini dilemahkan oleh banyak ulama hadith. Dilemahkan oleh banyak ulama hadith. Dan ini perlu kita perbaikin supaya tidak ada kesalahpahaman. Jadi disebutkan dalam buku ini sendiri. Kata Imam Az-Zahabi, hadith yang berbunyi, Al-Jannatu tahta akdamil ummahad. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Saya tidak mendapatkan hadith dengan lafat seperti ini. Kata Imam Az-Zahabi. Penilai hadith dan menulis buku ini. Akan tetapi maknanya termuat dalam sunan nasai. Ada makna yang lain dalam kitabul jihad. Yang disebutkan bahwasannya Nabi S.A.W. Datang kepada Nabi S.A.W. Dan dia berkata, Ya Rasulullah, saya ingin berperang. Dan saya datang untuk meminta pendapat anda. Saya pergi atau tidak. Maka Nabi S.A.W. bersabda, Apapun memiliki ibu. Karena pada saat itu, Jahima ini ayahnya sudah meninggal. Maka ditanya, Apakah kau masih punya ibu? Maka jawabnya, Iya. Kata Nabi S.A.W. Tinggal selalu di dekatnya. Layanin dia. Karena sungguhnya surga itu ada di bawah kedua kakinya. Dan lafat ini hadithnya Hasan. Di sini yang dimaksud kata ulama hadith adalah, Dimanapun dia melangkah. Yang dimaksud dengan di bawah kakinya. Adalah dimanapun dia melangkah. Maka usahakan langkah itu kamu selalu ada di sebelahnya. Dalam melayaninya. Supaya kamu bisa mendapatkan surga darinya. Ini perlu difahamin. Kemudian juga, Dalam sunan Ibn Majah disebutkan dengan lafat, Kenapa kamu ini? Nabi S.A.W. sempat berkata kepada seorang sahabat, Tetaplah berada di sekitar kaki ibumu. Karena di sekitarnya ada surga. Maksudnya kata ulama hadith adalah, Bagaimana agar kamu selalu berada di dekatnya, Sehingga kamu bisa melayaninya. Dan ini juga kedudukan seorang ibu tentunya. Saya hanya ingin menitibberatkan, Jangan sampai orang mengangkat hadith-hadith tentang ibu, Dan akhirnya menyepelekan masalah ayah. Banyak efeknya, Seperti kasus misalnya, Banyaknya ibu-ibu karena menganggap, Kamu harus patuh sama saya nak. Banyak kasus di Jakarta, Saya temukan sendiri, Konsultasi dengan saya. Akhirnya anaknya pada saat mau menikah, Yang penting ibunya setuju. Masalah ayah yang tidak setuju itu tidak apa-apa. Karena dianggap ibu yang nomor satu. Ini pemahaman yang bahaya sekali. Bentara nikah tanpa, Kestujuan ayah sebagai wali, Untuk perempuan secara khusus, Maka tidak boleh sama sekali. Sebagian ulama mengatakan, Adaban lil'ab, Juga adab untuk ayah, Adalah seorang laki-laki pamit dengan ayahnya. Pamit dengan ayahnya. Terima kasih telah menonton!